Sahabat semuanya kita lihat ini di dalam Mas Awi ini pas tadi masuk ke dalam itu Seperti agak seram gitu ya Jadi gimana gitu Tidak seperti yang toilet-toilet biasa ya Juga sepi sahabat semuanya Ini adalah Nah ini dia Kantornya Masjidil Haram Nah ini juga sepi sahabat semuanya Lihat sepi Ini disini Sehingga orang mungkin tidak tertarik juga Dan kita lihat pegawainya juga Nampak seperti Apa namanya Acuh tak acuh Kemudian dengan situasi kondisi disini ya Sahabat hanya dijadikan tempat ini aja ya Sahabat semuanya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Yan Bai Asan Hari ini saya bersama Mas Awi Nah sahabat semuanya hari ini saya sedang berada di rumah Bekas rumahnya Abu Jahal Yang nanti akan bersama Mas Awi dan memberikan informasi terhadap sahabat semuanya Namun sebelum saya memulainya jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang Dengan cara like, share, komen, nyalakan loncengnya dan pastinya subscribe Semoga rizki sahabat semakin berlimpah Amin ya Allah Dan mudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Oke sahabat semuanya Saya bersama Mas Awi dan Mas Awi nanti akan memberikan informasi tentang rumahnya Abu Jahal ini bagaimana Nah Mas Awi silahkan Mas Awi bagaimana Nah ini adalah salah satu peninggalan sejarah konon ini adalah bekas rumahnya Abu Jahal Jadi Abu Jahal ini salah satu orang yang jahat memusuhi Rasulullah SAW Dan beliau rumahnya diabadikan di toilet bos Di toilet, sakit toilet Ya Dijadikan toilet Ini salah satu toiletnya Dan kita selusuri aja luarnya dulu Ini dari atas tapi ini masuk ke dalam nanti videonya dilihat di dalam Ya nanti dilihat di dalam Di atasnya di bawah tanah lah Seperti itu di atasnya ini banyak tempat-tempat wudhu ini Water for abolition only Untuk hanya untuk wudhu aja Tapi di dalamnya ini banyak toilet-toilet Dan seperti inilah kurang kalau jahat ya Jadi diabadikan jadi tempat yang buruk juga Kalau orang yang soleh itu ya Dikenang mungkin untuk nama masjid Nama jalan dan lain sebagainya Ya dan Mas Awi ini Pas tadi masuk ke dalam itu Seperti agak seram gitu ya Jadi gimana gitu Tidak seperti yang hotel apa Toilet-toilet biasa ya Jadi karena memang ini bekas orang jahat mungkin ya Jadi aura-aura jahat Aura jahatnya ya Dan ini sahabat semuanya Dan nampak ini seperti apa ya Mas Awi tubuh atau apa ini Iya Iya masuk Ini masuk ke dalam Mau masuk Mas Awi Nah ini nampak seram ya Iya Seram Nampak seram sekali Dan sangat gelap Ini arah keluarnya gimana Mas Awi Di sana Ya kamu keluar Ya keluar lah sekalian aja Dan kita sambil ini aja Lewat Ya sahabat semuanya Dan kita lihat ini Ada apa ya Ada aura yang Yang memang Tidak enak ya Di bekasnya rumah Abu Jahal ini Karena memang Orang mungkin tidak mau ya Dan benci Apa namanya Terhadap Abu Jahal ini Sehingga Tidak ada ketertarikan Sahabat semuanya Untuk Apa namanya Melewati tempat ini Padahal tempat ini Begitu luas ya Sahabat semuanya Tetapi Orang Tidak mau lewat ya Sahabat semuanya Kita lihat Padahal ini Di Sebelahnya ini Merupakan Masjidil Haram Kita Lihat nih ya Sahabat semuanya Dan kita lihat Di sini Nah ini adalah Masjidil Haram Tetapi Orang tidak ada Apa namanya Ketertarikan Untuk melewati tempat ini Dan Sebetulnya Saya pun tadi ragu Untuk melewati Ketempat ini Tetapi Karena memang Sudah lama Apa namanya Tidak melihat Sejarah tentang Rumah Abu Jahal Ini ya Sahabat semuanya Dan kita lihat Nampak juga Di sini Ada Idara Al-Aqoh Al-Ammah Masjidil Haram Sahabat semuanya Dan Ini Juga sepi Sahabat semuanya Ini adalah Nah ini dia Kantornya Masjidil Haram Nah ini juga sepi Sahabat semuanya Lihat Sepi Ini di sini Sehingga Sehingga orang Mungkin tidak tertarik juga Dan kita lihat Pegawainya juga Nampak Seperti Apa namanya Acuh Tak acuh Kemudian Dengan Situasi Kondisi Di sini Ya sahabat Semuanya Kita lihat Dan memang Apa namanya Orang tidak terlalu Memperdurikan juga Hanya sebatas Merawat Tetapi Tidak Apa namanya Tidak terlalu Istilahnya Apa Menjaga Karena memang Mungkin Aura-auranya juga Saya di sini Ini bau Apa namanya Bau busuk Bau busuk Di sini Padahal Ini dekat Masjidil Haram Dan Di depannya Itu banyak Hotel-hotel Sahabat semuanya Kita lihat Sahabat semuanya Dan Kita lihat Ini Kita lihat Bekas rumahnya Abu Jahal ini Adalah Abu Jahal ini Sahabat Rasulullah Dan di sini Adalah Letaknya Dan di sana Berhadapan dengan Tower Zamzam Sahabat semuanya Dan Apa namanya Bekas rumahnya Abu Jahal ini Dijadikan Tailet Sahabat semuanya Dan kita lihat Nampak dari Sini Sangat Luas sekali ya Sahabat semuanya Kita lihat Dan Saya bersama Mas Awi Sedang Sedang Apa namanya Memvideokan Atau memberikan informasi Terhadap Sahabat-sahabat Semuanya Dan kita lihat Ini Dijadikan Playlet Nah ini dia Jadikan Playlet Ya Sahabat semuanya Kita Lihat Di sini juga Ada Nampak seperti Tubuh Ya Sahabat Semuanya Kita lihat Seperti tubuh Dan Kita lihat Ini adalah Nah Hanya tinggal Menjadi Kenangan saja Dan Sejarah Rumahnya Bekas Abu Jahal Ini Sahabat semuanya Kita lihat Ini di Dalam Nampak Seram Sekali Ya Sahabat Semuanya Kita lihat Ini adalah Nah Lihat Di dalam Ini adalah Playlet Playlet Perempuan Nampak Di dalam Ini Dijadikan Anggah Dan Di sini Nampak Tidak Terawat Sahabat Semuanya Nah Nampak 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 Hanya Dijadikan Tempat Ini Aja Ya Sahabat Semuanya Ini Tempat Mali Kita lihat Sahabat Semuanya Dan Ini Dijadikan Tempat Dan Ini Tempat Air Ya Air Zam Zam Ini Air Zam Masya Allah Tabarok Allah Ini Dijadikan Masih Untung Ya Dijadikan Tempat Jam Jam Tetapi Tidak Ada Orang Yang Meminum Sahabat Semuanya Kita Lihat Di Masya Allah Tabarok Sahabat Semuanya Ini Merupakan Playlet Abu Jahal Masya Allah Ini Taylet Sangat Besar Sekali Sahabat Semuanya Tidak Disangka Sangka Ternyata Toilet Yang Sangat Besar Ini Merupakan Toilet Bekasnya Abu Jahal Dan Memang Jarang Diketahui Oleh Jam Umroh Karena Letaknya Yang Memang Di belakang Masjid Haram Tetapi Ternyata Toilet Besar Ini Merupakan Toilet Masya Allah Kita Lihat Sekini Luas Sekali Ini Sangat Luas Sekali Masya Allah Sahabat Semuanya Dan Disini Kita Lihat Ini Begitu Luas Sekali Ternyata Keluasan Ini Merupakan Toilet Abu Jahal Dan Nampak Kita Lihat Di luar Juga Nampak Tempat Tempat Wudhu Yang Begitu Besar Sekali Kita Lihat Disini Ada Lagi Sahabat Semuanya Dan Disini Juga Ada Lagi Tempat Wudhu Yang Sangat Besar Kef Hal Kita Lihat Kita Lihat Masjid 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 Masjid